Beliau adalah bapak setannya Indonesia Jadi dia mulai dari rumah pondok indah Hantu jeruk purut ya Hantu jeruk purut Ya terus Trewonkasa Belangka Trewonkasa Belangka Jadi bisnis yang kau berusander ya Kalau kita larinya ke Netflix Bedanya itu Netflix sudah membeli dengan harga yang fix Kalau di bioskop kita gambling Jadi film itu faktor hokinya sangat besar Satu-satunya bidang yang tidak punya profesor Tidak akusias untuk film Indonesia ini sebenarnya tidak bagus ya Oh bagus Bagus Cuma ada catatan nih buat pemerintah yang bukan buat pemerintah Coba bikin undang-undang film dalam negeri harus 90% Berani enggak? Kalau pemerintah berani bergairah film dalam negeri ini Oke, Hollywood Acting Institute ini saya dirikan pada tahun 2010 Oke, waktu itu bareng-bareng bersama Adipati Dolken dan Anja Semara Setelah itu saya undang dari Hollywood dari Amerika itu yang namanya Dog Team Siang hari ini Siang hari ini Dengopi Degung Usa kedatangan tamu yang spesial Jadi beliau adalah bapak setannya Indonesia Jadi dimulai dari rumah pondok indah Hantu Jeruk Purut ya Terus Terowong Kasabelangka Terowong Kasabelangka Di Silko Musanger JUPDP yang Goyang Karawang Goyang Karawang juga ya? Banyak-banyak Produksi film sudah banyak Oke Inilah beliau di belakangnya Nah Om, Terimakasih Om sudah bersedia meluangkan waktu Terimakasih Pak Terimakasih Pak Ya, jadi kita pengen tahu nih Om, penasaran saya Karena ini kan pandemi ya? Iya Tentang pandemi Nah kita, salah satu industri yang paling kena efeknya gitu kan Eee, film ya? Ya film, film benar-benar terpukul Terpukul ya Nah, cerita dong Om sedikit tentang industri film di masa pandemi Ini apa yang akhirnya Om Sangker lakuin nih sekarang? Oke Eee, saya sudah setahun lebih nggak produksi film Karena kondisi saat ini, semenjak covid itu Eee, bioskop kan ditutup Iya, iya Karena bioskop tutup, jadi kita bikin film juga nggak bisa diputar di bioskop kan? Iya, iya Nah, jadi ya Buat saya Bukan cuma buat saya aja, buat banyak produser lainnya itu Semuanya berhenti dulu, hold Oke Malah banyak, tapi kalau sinetron tetap saya berjalan Webseries tetap berjalan Bahkan yang namanya OTT itu Eee, kayak kita kan ada film-film yang bisa diputar di Netflix, di apa Bahkan sekarang produser itu berbondong-bondong Lari ke Netflix Lari ke Netflix Ada macam-macam, ada Netflix, ada Hot Disney Star Ada, eee, apa View, ada macam-macam kok Ininya, iFlix Banyak kok sekarang Lari ke sana Iya, larinya ke sana Ada video.com, banyak kok Oke, oke Banyak-banyak Nah, ramainya apa om, dengan yang di bioskop nih Oh, kalau kita larinya ke Netflix Bedanya itu, Netflix udah membeli dengan harga yang fix Oke Nah, kalau di bioskop kita gambling Oke Kita investasi, bikin film 3 miliar, 5 miliar, 10 miliar misalnya Kita bikin film, lempar ke bioskop, kita belum tahu Eee, bakal rame penonton atau tidak Walaupun kita bikinnya dengan keyakinan Oke Kita pede ini bakal meledak Jadi, kalau film itu satu-satunya bidang yang tidak punya profesor Oke Ibaratnya, film mahal bisa nggak laku, film murah bisa laku Oke Rumusnya di mana coba Iya, iya, iya Iya kan Itu nggak bisa di riset, nggak bisa? Eee, di riset bisa Eee, tapi gini Ketika kita lempar ke bioskop Udah, film udah bagus nih, udah dapet tanggal tayang Tiba-tiba di hari sama juga muncul rainan men Oke Lari ke situ ya? Eee, jadi, atau muncul film-film besar lainnya Jadi, apa yang kita buat, dilawan dengan yang ini Eee, itu Eee, otomatis, eee, pasti akan kena Oke Jadi, film itu faktor hokinya sangat besar Faktor lucknya itu sangat besar Ketika Kita bikin film, semuanya udah perfect Pemain udah bagus, cerita udah keren, penggarapan keren Dapet jadwal tayang di bioskop Nah, kadang nggak ada lawan aja, nggak ada lawan film besar Film bisa flop Nah, yang kita kira selera penonton Penonton mungkin Eee, merasa itu bukan Bukan mereka Gitu Jadi, memang dibutuhkan Research yang dalam Gitu Research yang dalam Timing yang tepat untuk merilis film di bioskop Sekarang ini, yang saya kasihan banget itu adalah bioskop udah Udah tutup nih, udah setahun lebih Udah tutup Jadi, investasi bioskop itu nggak kira-kira kan Apalagi, grupnya 21 ya 21 bikin bioskop itu pasti mewah dan nyaman Ya kan, bukan urusan sepuluhan miliar, bisa 100 miliar Mereka bikin bioskop satu outlet kan Nah, itu investasi mereka sayang kehold aja Tertahan Mungkin, kita berharap dengan adanya vaksin sekarang ini Eee, akan membangkit lagi gairahnya Oke, oke Gitu Kalo tadi Om, pernah ceritakan Mungkin cerita Ada barengan nih Misalkan, kita udah siap-siap Dapet tanggal launching Bareng Iron Man Dulu pernah nggak sih? Malam ini Oh, pernah Apa? Saya bikin film Terus keluar Waktu itu Film besar Kalo nggak ada salah Spiderman Oke, filmnya apa waktu yang Om Shaker bikin? Waktu itu kalo nggak salah hantu jeruk-purut Oh, hantu jeruk-purut Jadi seminggu pertama bagus penontonnya Oke Kan setiap hari Kamis naik film baru Oke Jadi kita rilis di hari Kamis ini bagus nih Nggak ada lawannya Kamis depan masuk Spiderman Oke Penonton kebagi otomatis Oke Otomatis kebagi Ngaruh berapa persen Om? Bisa 30 persen, 40 persen Oke Lumayan Artinya antusias untuk film Indonesia itu sebenarnya juga bagus ya Om Oh bagus Bagus Cuman Beda Jadi ini Industri film Indonesia ini secara aturan beda dengan India misalnya Oke India Tidak Jadi di India itu kalo ada 6 atau 10 layar 10-10 nya wajib film India Atau Mereka hanya kasih film barat Satu bioskop aja Oke 90% wajib film dalam negeri Oke 10% baru mereka kasih ini Jadi kalo film itu datang, film apa tuh? Film luar datang Itu Jadi kalo ada bioskop yang 4 layar Tiga wajib film India Tiga wajib film India Satu film luar Jadi mereka mempertahankan kekuatan lokal dulu Pantes maju ya Om Iya Kalo kita disini belum punya aturan seperti itu Oke Masih belum jelas Industri dalam negeri ini Iya Industri film kita Iya Kalo 29 memilih Udah deh kita kerjasama lokal aja Karena dengan kita Gak ada Mereka gak beli film Oke Bagi hasil Oke Jadi kita bikin film 5 miliar 10 miliar Kita putar di bioskop Itu Berapapun hasil bioskop penontonnya Potong pajak dibagi dua Itu sama yang lokal? Sama yang lokal Kalo yang luar negeri belum tentu begitu Beli Oke Gitu Lalu selamanya bagi hasil tuh? Iya Luar negeri ada juga yang bagi hasil Tapi tidak banyak Gak banyak gitu Oke Oke Nah Mungkin gak sih Om Kayak industri film di Indonesia itu Akan kayak Goliwood gitu Kita gak usah ngomong Hollywood dulu ya Goliwood dulu Mungkin Dengan catatan Ada catatan nih buat pemerintah Yang mau buat pemerintah Coba bikin undang-undang Film dalam negeri harus 90% 90% Iya Berani gak gitu ya? Berani gak gitu Kalo pemerintah berani Bergairah film dalam negeri ini Oke Jadi kalo ada bioskop yang 4 layar 3 wajib Indonesia Kalo ada yang 10 layar Hanya 1 film barat 9 film Indonesia Oke Itu baru akan bergairah Oke Selagi tidak ada peraturan itu Itu akan sulit Oke Ya akan Tetap ini kok Akan tetap Eee Bermasalah Oke Akan film Indonesia Ibaratnya Masih dianaktirikan Oke Jadi Ya itu harus kita Kita Ya harus usaha Karena Jumlah penduduk Indonesia Lumayan loh Mau 300 juta penduduk kan Gitu Artinya bukan Sebuah negara dengan penduduk Yang terbatas gitu kan Gitu Konten kreator Kan beda kan Kalau Raffi kan dia Film dulu TV Menurut dia ke YouTube Iya Nah itu Kalau Om Syakar melihat ke depannya nih Dengan di zaman Konten kreator sekarang Itu Industri Eee Perfilman atau Industri entertainment itu gimana Gini loh Kalau kita bicara soal kembali ke masa lalu Mungkin bisa Cuman kan Ada prokesnya kan Protokol kesehatannya Aman gak Orang bergrombol Dalam satu ruangan bioskop Ditutup Selama 2 jam 3 jam Aman gak Nah Protokol kesehatannya itu Mungkin gak Dijalankan Satu Mungkin vaksin Udah Mulai Hampir semua orang dapat vaksin Ekonomi udah bergulir normal Oke Mungkin Mungkin film bisa bergairah lagi Karena gimana pun Apa yang dilakukan para Youtuber Itu Akan ada titik jenuhnya juga Iya kan Karena Kita menggunakan satu keluarga Rutinitasnya itu lagi Itu lagi Itu lagi Kan Gitu Kita tertarik 3 bulan 5 bulan lah Habis itu kan kita capek kok Itu itu aja Iya kan Kayak gitu Nah Jadi semua itu Di dunia ini ada titik jenuh Iya kan Orang pasti butuh variasi Jadi ada rotasi Oke Ada rotasi Ini lagi naik ini yang youtuber gitu ya Iya Nanti masanya orang udah capek dengan youtube Orang akan lari ke Hal yang baru yang lain Kita gak tau apa Iya kan Sekarang lagi gila-gilanya tiktok Iya Iya Kalau zaman dulu kan ada pet Iya Pertama facebook muncul pet Iya Kalau clubhouse Kalau yang iphone clubhouse Clubhouse Iya Ada baru itu Tapi khusus ios Oh khusus ios ya Jadi kita bisa Punyanya itu ya Siapa itu Elon Musk Ya Ya Itu jadi ini Tapi itu audio aja ya Audio aja Tapi kita bisa ngobrol Kan Kayak kemarin kan si Arief Muhammad kan sama siapa itu ngomongin Orang kaya pakai sendal di rumah itu Yang ikut ternyata udah banyak juga Janteng ribuan sih Tapi dia khusus ios Hanya kita ngomong aja berarti Iya ngomong aja Ngomong aja Ngomong dengan siapa Mas Tuh dalam forum Iya dalam forum Nanti ada yang nonton tuh Iya Nontonnya gimana Orangnya gak keliatan Ya enggak Cuma lihat aja di sini Inteng-inteng aja Kalau mau tanya bisa Iya itu baru itu clubhouse Benar itu Itu berarti Akan ada fasenya mungkin om ya Iya Iya IK Makin hari makin inovatif sih Yang muncul Sosial media ini makin aneh-aneh Iya tiba-tiba muncul pet, sampai ada berita pet dibeli oleh bakteri, terus tiba-tiba selesai pet Instagram, Instagram masih bertahan sampai hari ini, sekarang yang lawannya Instagram itu TikTok, TikTok udah mendunia, ya kan, jadi semua punya kelebihan sih, TikTok itu lebih kepada profile karakter, karakter orang ketahuan banget disitu, iya kan, apa, sopannya, gilanya, apa, munculnya di TikTok, di TikTok ya, iya, gitu, om, kalau kan tadi sempat nyinggungi Hollywood nih, kan, om Tanger punya sekolah film ya, om ya, saya punya Hollywood Acting and Film School, oke, ceritain dong om, tentang itu om, oke, Hollywood Acting and Film School ini saya dirikan pada tahun 2010, oke, waktu itu bareng-bareng bersama Adi Pati Dolken dan Anjas Mara, oke, bareng-bareng saya dirikan ini, sekolahnya, setelah itu saya undang dari Hollywood dari Amerika itu yang namanya Dove Simmons, oke, Dove Simmons ini gurunya Quentin Tarantino, oke, gurunya Will Smith, gurunya Queen Lativa, oke, jadi dia yang melatih semua aktor-aktor ini jadi bagus acting, oke, akhirnya saya minta ma, pas Dove kesini, dia bilang, udah lu pakai lisensi gua aja, dia punya Hollywood Film Institute, oke, lu pakai aja di Indonesia, lu bikin Hollywood Acting School, jadi pas bersamaan, pas ini, saya ternyata tangan kontrak sama dia, kita, dia balik kesana, balik ke Hollywood, langsung saya buka, saya ganti nama ke Hollywood Acting and Film School, oke, jadi lengkap ininya, nah disini, satu-satunya kita yang bener-bener menggembleng, orang yang punya titik-titik pengen jadi artis, oke, yang bicara aja nggak bisa, jadi bisa bicara, oke, oke, yang nangis, kalau di, kalau, kan biasanya, iya, kalau di syuting itu, biasa ada pemain yang bisa nangis, ada yang kita mesti kasih install, iya, 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 matanya udah berkaca, kita baru kita syuting, kan, gitu, nah, disini teknik menangis, teknik berbicara, diajarin semua, jadi kalau dibilang acting school ini, Hollywood Acting School ini seperti apa, dia ini seperti rajanya segala sekolah kepribadian, oke, jadi kalau kita belajar acting school, apa maksud acting school, kita nggak butuh lagi public speaking, enggak butuh lagi sekolah kepribadian, oke, semua kita udah bisa memanaskan diri kita, oke, oke bagaimana kita di gemeleng, ya, iya, bagaimana kemampuan bicara kita keluar, oke, bayangin, eheh, eeh, mungkin bapak alamin juga waktu awal-awal, iya, iya, ngomong agak salah-sala, iya, iya iya, iya, ya, iya Nah, an-an itu pun kita gembleng dalam waktu tiga bulan. Tiga bulan? Tiga bulan. Kita gembleng abis, sampai dia jago acting, vokalnya keluar, mimiknya keluar, cara bicaranya teges, bisa nangis, bisa apa. Jadi semua kita didik di situ. Dan itu disalurkan ke filmnya? Iya, ada sebagian saya pakai di film saya, sebagian mereka kita arahkan ke casting-casting PH lain. Jadi mereka tidak tergantung satu tempat. Tapi kita bukakan jalur ke banyak tempat juga. Nah, itu menariknya. Nah, sekarang kita ada program baru nih. Saya bersama teman-teman. Kebetulan ini kan kita lagi di Jogja sekarang nih, lagi di Grand Hyatt kan. Saya sama teman-teman disini ada Bro Dendy, ada Bro Suban, ada Bro Nafi, ada Bro Yayang. Nah, kita punya wacana kita mau kembangin Hollywood Acting School ini lebih besar lagi ke internasional. Caranya gimana? Murid-murid yang ada di sini, kita akan berikan kesempatan untuk wisata ke luar negeri. Wisata ke luar negeri misalnya kita mau kunjungan ke Bollywood, ke India. Mereka lihat semua tuh rahasia industri perfilman di India. Buka, dilihatin? Dilihat, kita akan kunjungan langsung. Kita akan ketemu bintang-bintang di sana. Nah, ini ke Bollywood. Nanti abis itu kita bikin tour itu ke Hollywood, ke Amerika. Amerika, karena Amerika saya udah pernah bikin tour kayak begini tahun 1994. Jadi buat saya nggak sulit untuk bikin lagi. Nah, pada tahun 1994 ini saya bikin sangat sukses. Hampir 30 orang saya bawa dari Indonesia. Jadi saya mau ulang juga nanti yang Hollywood. Mereka bisa ke CNBC, ke Stasiun TV, mereka bisa ke Disney, mereka bisa ke Lucasfilm, bisa ke macam-macam. Ke studio animasi. Mereka banyak belajar dan kita akan ajak mereka juga ke lokasi syuting di Hollywood. Itu kita akan ini. Ada kesempatan itu juga? Ini namanya wisata dunia entertainment atau wisata perfilman. Itu tahun ini atau tahun depan? Kita rencananya tahun ini, tapi tahun ini kita akan mulai dengan Korea dulu. Oh, berarti ke Korea ya? Kita ke Korea dulu, pertama. Rencananya Juni. Juni ya? Ya. Mudah-mudahan tidak ada karantina dua minggu. Ya, ya, ya. Karena saat ini karantina dua minggu masih berlaku di Korea. Oh, oke. Nah, siapa tahu vaksin sudah ini, mereka sudah cabut. Nah, karena kalau karantina dua minggu, berarti kita tunda lagi. Oh, oke. Sampai tidak ada karantina. Oke. Karena perjalanan kita saja 12 hari. Iya, iya. Masa dua minggu kita nunggu. Iya, kan? Kasian, kasian, kan? Nah, itu buat teman-teman yang ingin belajar acting ya. Iya. Di Jogja nanti ada. Itu di mana? Siapapun boleh mendaftar. Jauh boleh mendaftar. Baik itu murid Hollywood Acting School, maupun yang pertama kali mau wisata, Bisa. Jadi, bisa alumni-nya sekolah, bisa juga, ya, di luar itu boleh. Oke, nanti kita sertakan link di bawah, ya, di channel Youtubenya. Nah, Om, terakhir nih, Om. Apa pesan-pesan Om Sangkar nih, untuk teman-teman penggiat industri kreatif, ya. Masa pandemi ini, Om. Kan, ini kan termasuk inovasi juga, kan, ini, ya, Hollywood Acting School, terus bikin ayam asik juga, ya. Oh, iya, saya bikin ayam asik, kebetulan saya salah satu founder-nya ayam asik, yang mana saya ngajak Anang Ashanti ikut gabung di dalam kita semua, bermitra semua. Jadi, sama-sama memiliki ayam asik ini, dan mereka, mereka brand ambassador kita di sini, mereka yang di depan, lah. Oke, berapa cabang ayam asik? Udah 55 sekarang. 55 cabang. Iya. Oke, Om. Apa, Om, pesan-pesan untuk teman-teman penggiatan industri kreatif di masa pandemi ini? Sebelum ke industri kreatif, kita kan baru-baru bicara tentang ayam asik. Nah, kalau mau ada teman-teman yang ngambil franchise-nya ayam asik, kita punya paket-paket dari 25 juta, 250 juta, sama 4 juta. Ada 3 paket. Oke, oke. Nanti-nanti bisa. Nanti link-nya kita setayin di bawah. Iya, nanti link-nya kita berikan. Kemudian buat teman-teman industri kreatif, sebenarnya di Indonesia ini ada jutaan anak-anak yang kreatif. Dan ini saya percaya, kenapa saya bisa katakan? Lihat aja TikTok-nya Indonesia. Iya. Udah. Iya kan? Iya, iya, iya. Iya. Mereka itu PD-nya luar biasa, kreatifnya luar biasa, gitu. Nah, tinggal disalurkan ke jalan yang lebih tepat. Oke, oke. Misalnya, ibaratnya kalau lu udah punya bakat, walaupun bakatnya belum di asa total ya, kenapa nggak bergabung dengan Hollywood Acting School, kembangkan bakatnya bener-bener menjadi pemain film, kek, pemain sinetron, kek, atau host YouTuber, kek, yang profesional. Jadi mainkan di website, di YouTube, di TikTok, gitu, dimainkan dengan lebih percaya diri. Karena sekarang banyak yang iseng-iseng, banyak yang setengah-setengah. Iya, iya, belum serius ya. Iya. Jadi masyarakat Indonesia sangat kreatif. Tinggal butuh jalurnya aja, jalannya aja. Dan Om Sangker siap membantu teman-teman untuk masuk ke industri yang lebih tinggi, lebih profesional. Pastinya, setelah bakatnya terasah, mereka misalnya, saya mau jadi pembawa acara. Udah jadi. Oke. Udah bisa. Oke. Ternyata Safi Ahmad ya, Pak. Iya, bisa. Saya mau jadi YouTuber aja deh. Saya udah pede ngomong. Wah, saya bisa begini-gini, misalnya dengan selfie stick, dia ngomong-ngomong. Jadi tinggal pilih materi, kan? Saya mau bawa materi ini. Kan ada yang bawa materi motivasi, ada yang bawa materi kesehatan, ada yang bawa materi keluarga, ada yang bawa materi dapur, soal cooking. Nah, di situ mereka bisa tinggal pilih aja, mau bawa kemana, kan? Iya, iya. Siap, siap, siap. Oke, terima kasih banyak, Om Sangker. Pak, saya yang terima kasih, Nih. Nanti semua link yang Hollywood, acting school, sama juga IM Asik, nanti kita sertakan di... Ada tiga link nanti saya kasih. Iya, nanti akan ada di bawah ya. Termasuk digital, telemedia. Siap, nanti bisa kontak nomor di situ, kalau teman-teman ingin bergabung, join dengan, dibantu Om Sangker. Untuk lebih profesional lagi, lebih maju lagi ke depannya. Terima kasih banyak, teman-teman The Pengusaha. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Terima kasih, teman-teman The Pengusaha. Yaah! 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 Yaah!